Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah 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 Rasa malu itu semuanya baik Rasa malu itu semuanya baik Hadith direwetkan oleh Imam Muslim Jadi ketika Rasulullah SAW dalam hadith yang direwetkan oleh Imam Bukhari ini Menerangkan bahwa rasa malu hanya mendatangkan kebaikan Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan saja Ditambahkan keterangannya oleh Hafid ibn Hajar Bahwa ada riwayat yang lain dalam sahih Muslim Bahwa Rasulullah SAW bersabda Rasa malu itu semuanya baik Menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah sumber kebaikan-kebaikan Karena rasa malu itu sumber kebaikan Maka disebutkan pada hadith yang kedua Yaitu dari Abdullah ibn Umar RA Marran Nabi SAW ala rajulin Wahuwa yu'atibu akhahu fil haya Nabi SAW satu ketika melewati Seseorang yang sedang mencela saudaranya Karena saudara itu adalah orang yang pemalu Ada seseorang mencela saudaranya Mungkin seorang kakak mencela adiknya Karena adiknya sangat pemalu Orang tersebut berkata Kamu itu benar-benar pemalu Sampai-sampai orang tersebut seakan-akan berkata kepada saudaranya Rasa malumu itu telah merugikanmu Rasa malu telah merugikanmu Telah membahayakanmu Telah mendatangkan keburukan untukmu Biarkan dia Biarkan adikmu itu Tetap menjadi seorang yang pemalu Karena sesungguhnya rasa malu itu termasuk Bagian dari iman Rasa malu itu termasuk bagian dari iman Hadith yang kedua ini Menerangkan pula tentang keistimewaan malu yang kedua Yaitu bahwa Rasa malu itu termasuk bagian dari iman Artinya Bahwa hamba mu'min Hamba mu'minah Itu harus memiliki sifat Memiliki karakter Bahwa dia itu orang yang malu Ketika hamba mu'min itu kualitas imannya Baik Maka dia akan menjadi hamba yang pemalu Dan ketika seorang mu'minah itu adalah orang yang baik imannya Maka dia adalah orang yang pemalu Sehingga jika dibalik pemahaman tersebut Jika dibalik kata-kata tersebut Jika seorang itu tidak memiliki rasa malu Itu bertanda bahwa kualitas imannya pun tidak baik Laki-laki maupun wanita yang tidak memiliki rasa malu Itu menunjukkan bahwa kualitas iman orang tersebut Tidak baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena rasa malu termasuk bagian dari iman Atau dalam riwayat yang lainnya Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam Fathul Bari Yaitu dari Qurrah bin Iyas Radhiallahu anhu Qila li Rasulillah Ada seseorang yang berkata Atau bertanya kepada Rasulullah s.a.w Al-Haya'u minad-din Apakah rasa malu itu termasuk bagian dari agama Islam Maka beliau menjawab Bahkan rasa malu itu adalah semua agama Keseluruhan agama Islam Itu adalah rasa malu Hadis Riwayat Imam Tobroni Jadi maksud hadis tersebut Menunjukkan dan menjelaskan kepada kita Bahwa seorang mu'min Seorang muslim maupun muslimah Itu harus memiliki rasa malu Harus memiliki sifat malu Yang tinggi Karena imannya dia itu Mencakup rasa malu Karena ketika seorang itu beriman Maka dia harus memiliki rasa malu Jika dia tidak memiliki rasa malu Atau malunya itu sedikit Berarti begitu pula kualitas imannya kepada Allah Kualitas imannya itu tidak baik Maka benarlah jika dikatakan dalam hadis tadi Bahwa rasa malu itu adalah keseluruhan Agama Islam Bahkan rasa malu itu adalah agama Islam Secara keseluruhan Naam Itu yang menunjukkan tentang fadilah Tentang keistimewaan rasa malu yang kedua Ada yang ketiga Riwayat dari Busyair ibn Ka'ab Busyair ibn Ka'ab Maktubun fil hikmah Tertulis Dalam kata-kata bijak Orang terdahulu Kata emas Petuah-petuah emas Orang-orang terdahulu Tertulis diantaranya adalah Sesungguhnya Sesungguhnya pada rasa malu itu Terdapat kewibawaan Terdapat kehormatan Dan sesungguhnya pada rasa malu itu Ada ketenangan Masya Allah Busyair ibn Ka'ab Mengatakan Sesungguhnya Pada rasa malu itu Terdapat kewibawaan Dan kehormatan Dan sesungguhnya Pada rasa malu itu Terdapat ketenangan Orang yang memiliki rasa malu Dia akan menjadi orang Yang berwibawa Akan menjadi orang Yang terhormat Dan orang yang memiliki rasa malu Dia akan Menjadi orang Yang tenang hidupnya Na'an Kemudian diterangkan Oleh Al-Hafat ibn Hajar Apa maksudnya Athar tersebut Apa maksudnya Perkataan Busyair ibn Ka'ab Tersebut Al-Hafat ibn Hajar Menukilkan perkataan Imam Qurtubi Rahimahullah ta'ala Makna kalami Busyair Arti Atau maksud Dari perkataan Busyair ibn Ka'ab Rahimahullah ta'ala Anna minal hayai Ma yahmilu sahibahu Adal waqar Bahwa Di antara rasa malu itu Ada Yang Membuat Pemiliknya Menjadi orang yang terhormat Dan berwibawa Bian yuwaqira ghairah Karena dia Menghormati orang lain Wa yatawak Korohua Fi nafsih Sehingga dia pun Menjadi orang yang terhormat Nah Orang yang memiliki rasa malu Akan menjadi orang terhormat Dan berwibawa Kenapa? Karena dia Malu Untuk menyakiti Mendolimi Mengganggu Merugikan orang lain Dia malu untuk Menyakiti orang lain Dia malu untuk Mengambil harta orang lain Dia malu untuk Membicarakan Aib Keburukan Dan kesalahan Orang lain Sehingga Orang seperti ini pun Akan dipandang terhormat Karena dia Menjaga lidahnya Nah Kita lihat di kehidupan Nyata bahwa Orang yang tidak bisa Menjaga lidahnya Apa saja dia katakan Apa saja dia ceritakan Apa saja dia umbar begitu Tidak peduli Mana yang baik Mana yang buruk Orang seperti ini Tidak ada harganya Orang seperti ini Dipandang dengan Sebelah mata oleh Masyarakat Kalau bahasa kasarnya Biasanya mulutnya ember Begitu ya Karena dia tidak punya malu Sehingga apapun Dia katakan Apapun dia ceritakan Lah Orang yang memiliki rasa malu Tidak akan melakukan Hal seperti itu Orang memiliki rasa malu Akan menghormati orang lain Dia tahu ada hal-hal Yang menjadi privasi Orang lain Tidak perlu dia ketahui Dia tahu ada Kesalahan-kesalahan Orang lain Dan itu manusiawi Karena semua manusia itu Bisa berbuat salah Sehingga dia tidak Menceritakan kesalahan Dan aibnya Kepada orang lain Sehingga dia pun Dihormati orang lain Karena dia Menghormati dan memuliakan Orang lain Na'an Kemudian Lanjut Imam Qurtubi menjelaskan Perkataan Buxair bin Ka'ab tadi Dan diantara rasa malu Ada yang membuat Pemiliknya Menjadi tenang hidupnya Kenapa? Karena dia Akan menjauhi Hal-hal yang tidak layak Dan tidak patut Untuk dilakukan Orang memiliki rasa malu Akan terjauh Dari hal-hal Yang tidak patut Dan tidak layak Sehingga hidupnya Menjadi tenang Na'an Bahwa ketika ada Laki-laki Maupun wanita Misalnya Karena rasa malunya Dia tidak mengumbar Aurat Sehingga Karena tidak mengumbar Aurat Dia tidak akan Digoda Oleh orang lain Laki-laki yang Mengumbar aurat Digoda oleh Lawan jenisnya Terlebih lagi Wanita Yang mengumbar aurat Akan digoda Oleh semua orang Yang melihatnya Dia akan digoda Dipandang Dengan pandangan Yang penuh syahwat Bahkan bisa jadi Wal-Yadubillah Dia dilecehkan Karena dia Tidak memiliki Rasa malu Sehingga mengumbar Auratnya Hidupnya tidak akan Tenang Na'an Maka Rasa malu ini Keistimewaannya Sangat luar biasa Benar dikatakan Oleh Bushar bin Ka'at Tadi Bahwa rasa malu itu Menjadi sumber Kewibawaan Dan kehormatan Karena orang yang memiliki Rasa malu akan Meninggalkan Hal-hal yang tidak Bermanfaat Sehingga dia terpandang Dipandang oleh orang lain Dengan pandangan yang Penuh hormat Dan rasa malu ini Membuat Pemiliknya menjadi Orang yang tenang Hidupnya Karena dia akan Menjauhi hal-hal yang Tidak bermanfaat Yang tidak perlu Didengarkan Tidak dia dengarkan Yang tidak baik Untuk dilihat Tidak dia lihat Yang tidak perlu Diketahui Dan dimasukkan Kedalam hati Dia tidak ingin Mengetahuinya Sehingga Hatinya tenang Karena hatinya Tidak penuh Tidak sesak Dengan hal-hal Yang tidak bermanfaat Atau bahkan Berbau maksiat Maka hidupnya menjadi Tenang Kemudian hadis yang Ketiga Yang disebutkan oleh Al-Hafid Al-Bukhari Oleh Imam Bukhari Dalam Bab ini Yaitu hadisnya Abdullah bin Utbah Dia mengatakan Samiktu Aba Sa'id Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Rasulullah Adalah Orang yang Lebih malu Orang yang Rasa malunya Lebih besar Dibandingkan Dengan gadis Yang belum Menikah Yang Menjaga diri Di dalam Kamarnya Nabi Sallallahu Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Beliau itu Lebih pemalu Dibandingkan Seorang gadis Yang menjaga diri Di dalam Kamarnya Atau di dalam Rumahnya Nah Biasanya Kita mengetahui Bahwa seorang gadis Seorang wanita Yang belum menikah Maka dia sangat Pemalu Dia malu Untuk keluar rumah Nah Dia malu Untuk ngobrol-ngobrol Di pinggir jalan Dia Malu Apalagi Untuk berinteraksi Dengan lawan Jenis yang Bukan Mahramnya Seorang gadis Yang diberi Taufiq oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberi Hidayah oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka dia Menjadi hamba Yang sangat Pemalu Nah diterangkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Nabi Sallallahu Itu lebih Pemalu Dibandingkan Seorang gadis Yang belum Menikah Tersebut Artinya Bukan berarti Beliau minder Tidak Bedakan antara Malu dengan Minder Yang diperintahkan Oleh agama Itu adalah Rasa malu Bukan minder Adapun minder Itu beda Dan itu jelek Kita tidak Boleh minder Ketika ingin Menyampaikan Kebaikan Kita tidak Boleh minder Ketika ingin Menegur Ada orang Yang melakukan Kemungkaran Minder Itu tercelah Dan buruk Tapi yang diperintahkan Dalam agama Adalah Malu Lah karena Malu ini Begitu Luar biasa Keistimewaannya Seperti kita baca Tadi Dalam bab ini Maka Rasulullah Sallallahu Anhu Assalam pun Menjadi orang Yang Pertama kali Patut untuk Kita contoh Dalam melaksanakan Dan memiliki Rasa malu Ini Beliau begitu Pemalu Sangat malu Bahkan Malunya Lebih besar Dibandingkan Dengan Seorang Gadis Artinya Beliau Betul-betul Meninggalkan Hal-hal Yang tidak Perlu Dan tidak Bermanfaat Apalagi Berbau Maksiat Karena Malu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Malu Kepada Umatnya Na'an Tayyip Bab selanjutnya Masih berkaitan Dengan Bab Malu Ini Yang disebutkan Oleh Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Bab Bab Iza Lam Tastahi Fasna' Ma'asyikta Bab Jika Kamu Tidak Malu Maka Lakukan Apa Yang Kamu Mau Na'an Bab Ini Menerangkan Tentang Sebuah Hadith Yang Direwayatkan Dari Abu Mas'ud Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Nabi Sallallahu Anih Wasallam Nabi Sallallahu Anih Wasallam Bersabda Sesungguhnya Di antara Hal Yang Didapatkan Oleh Orang-orang Dari Ajaran Nabi-Nabi Terdahulu Yaitu Jika Kamu Tidak Malu Maka Lakukan Apa Yang Kamu Mau Na'an Hadith Ini Dalam Riwayat Yang Lain Dalam Musnad Ahmad Direwayatkan Dengan Lafad Inna Akhira Ma Ta'allak Bihi Ahlul Jahiliyah Min Kalamin Nubuwat Il Ula Iza Lam Tastahi Fasna' Ma Syikta Sesungguhnya Yang Paling Terakhir Di antara Ajaran Nabi-Nabi Terdahulu Yang Masih Dipegang Teguh Oleh Orang-orang Jahiliyah Adalah Jika Kamu Tidak Malu Maka Lakukan Yang Kamu Mau Na'an Hadith Ini Juga Menerangkan Tentang Keistimewaan Sifat Malu Yaitu Sifat Malu Ini Ternyata Adalah Karakter Para Nabi Karakter Orang-orang Soleh Sifat Terpuji Yang Diajarkan Oleh Seluruh Nabi-Nabi Terdahulu Bahwa Sifat Malu Ini Ternyata Adalah Perangai Sifat Terpuji Yang Dimiliki Oleh Para Nabi Terdahulu Dan Orang-orang Soleh Terdahulu Dan Diajarkan Oleh Para Nabi Yang Terdahulu Jadi Sifat Malu Ini Sifat Yang Terpuji Yang Sudah Diajarkan Sejak Dulu Menunjukkan Bahwa Sifat Malu Ini Sangat Penting Sehingga Diajarkan Dari Nabi Terdahulu Hingga Nabi Yang Terakhir Kesemuanya Mengajarkan Dan Memerintahkan Agar Kita Memiliki Sifat Malu Sehingga Diterangkan Dalam Hadis Tadi Bahwa Hal Itu Didapati Dan Dilakukan Bahkan Oleh Orang-orang Jahiliyah Ini yang Perlu Kita Fahami Dan Kita Mengerti Bersama Bahwa Orang Jahiliyah Dimana Mereka Itu Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Mereka Itu Menyembah Selain Allah Sujud Pada Selain Allah Memanggungkan Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Mereka Itu Membunuh Apa Namanya Bayi Perempuan Mereka Itu Terbiasa Dengan Zina Dengan Khomer Dengan Judi Hidupnya Luar Biasa Buruk Tapi Orang Jahiliyah Itu Memiliki Rasa Malu Orang Jahiliyah Itu Memiliki Rasa Malu Dan Itu Menjadi Ajaran Para Nabi Terdahulu Yang Mereka Pegang Teguh Oleh Karenanya Jika Kita Melihat Begitu Dalam Kehidupan Mereka Salah Satu Contoh Bahwa Orang Jahiliyah Itu Memiliki Rasa Malu Yang Tinggi Contoh Nyatanya Adalah Dalam Kisahnya Abu Sufyan Radiyallahu An Abu Sufyan Radiyallahu Anhu Ketika Beliau Belum Masuk Islam Ketika Beliau Belum Masuk Islam Ketika Beliau Ditanya Oleh Raja Kafir Naam Ditanya Tentang Nabi Muhammad Diperintah Untuk Menggambarkan Sebenarnya Muhammad Itu Siapa Karena Abu Sufyan Berasal Dari Negeri Meccah Apa Namanya Begitu Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Maka Ditanya Kabarkan Gambarkan Kepada Saya Bagaimana Muhammad Sallallahu An Itu Apakah Benar Dia Seorang Nabi Apakah Benar Dia Orang Yang Terpercaya Apakah Benar Dia Orang Yang Baik Maka Abu Sufyan Radiyallahu Anhu Menyampaikan Berita Tentang Rasulullah Sallallahu An Itu Apa Adanya Disampaikan Semua Kebaikan Rasul Sallallahu An Bahwa Beliau Adalah Orang Yang Terpercaya Beliau Adalah Orang Yang Memerintahkan Kita Untuk Berbuat Baik Kepada Sesama Memerintahkan Kita Menghormati Tamu Memerintahkan Kita Menghormati Orang Tua Dan Semuanya Kebaikan Kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Disampaikan Oleh Abu Sufyan Apa Adanya Tanpa Dikurangi Sedikitpun Dan Tidak Dijelek Jelekan Padahal Ketika Itu Momentumnya Sangat Pas Seandainya Abu Sufyan Ingin Memfitnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Momentumnya Sangat Pas Ketika Raja Kafir Bertanya Kepada Beliau Maka Beliau Menceritakan Jika Ingin Memfitnah Beliau Bisa Membuat Cerita-cerita Yang Dibuat Sama Dia Cerita-cerita Dusta Yang Diada-adakan Agar Nama Rasulullah Sallallahu 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 Menjadi Buruk Sehingga Tidak Ada Orang Yang Memperiman Kepada Beliau Tapi Buktinya Tidak Nyatanya Abu Sufyan Menceritakan Apa Adanya Disampaikan Semua Kebaikan Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Abu Sufyan Ketika Menyampaikan Hal itu Kepada Orang Orang Menjelaskan Kenapa Beliau Tidak Memfitnah Nabi Sallallahu 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 Yang Artinya Seandainya Bukan Karena Rasa Malu Seandainya Bukan Karena Aku Itu Malu Dan Khawatir Nanti Setelah Aku Meninggal Anak Cucuku Tahu Kalau Aku Dulu Adalah Orang Yang Pendusta Aku Adakan Kedustaan Aku Sampaikan Cerita Cerita Dusta Memfitnah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Lihat Bagaimana Seorang Yang Masih Dalam Keadaan Kufur Jahiliyah Dia Malu Untuk Berdusta Malu Untuk Berdusta Dia Malu Kalau Sampai Kalau Nanti Anak Cucunya Tahu Ternyata Dulu Kakeknya Adalah Seorang Yang Pendusta Itu Adalah Bukti Bahwa Malu Itu Adalah Ajaran Para Nabi Terdahulu Bahkan Orang Jahiliyah Pun Memiliki Rasa Malu Maka Kita Sebagai Seorang Mumin Dan Muminah Harus Benar-benar Memiliki Rasa Malu Dan Itu Menjadi Salah Satu Indikator Bahwa Kualitas Iman Kita Baik Kepada Allah Karena Rasa Malu Adalah Cabang Dari Keimanan Maka Komisim Dan Musimah Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Akhir Zaman Seperti Saat Ini Dimana Maksiat Begitu Mudah Kita Lihat Kita Dengar Kita Dapatkan Dan Kita Lakukan Ketika Kita Menonton Televisi Begitu Mudah Kita Melihat Aurot Yang Di Umbar Aurot Laki-laki Maupun Wanita Begitu Mudah Kita Lihat Menyaksikan Dan Mendengarkan Bagaimana Banyak Acara-acara Di Televisi Yang Disitu Menceritakan Bahkan Membongkar Aib-aib Orang Lain Bagaimana Banyak Acara-acara Televisi Yang Disitu Tujuannya Adalah Mencari-cari Kesalahan Orang Lain Sehingga Karena Setiap Hari Kita Menonton Mendengarkan Yang Seperti Itu Maka Rasa Malu Yang Ada Pada Diri Kita Sedikit Demi Sedikit Pun Terkikis Kita Menjadi Biasa Melihat Aurot Orang Lain Itu Menjadi Biasa Karena Setiap Hari Melihat Televisi Adanya Aurot Di Umbar Kita Menjadi Biasa Melihat Orang Yang Menggunjing Ghibah Berdusta Memfitnah Kita Jadi Biasa Saja Melihat Di Televisi Seperti Itu Kita Menjadi Terbiasa Melihat Orang Maksiat Laki Laki Dan Wanita Bukan Mahrum Berboncengan Jadi Biasa Karena Setiap Hari Kita Di Jalan Biasa Kita Melihat Muda Mudi Bukan Mahrum Berboncengan Bersama Bahkan Melakukan Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Dua Orang Yang Bukan Mahrum Lihat Karena Fenomena Maksiat Yang Begitu Merajalilah Maka Akan Mengkikis Akan Mengkikis Rasa malu Yang ada Pada Diri Kita Bahkan Bisa Menghilangkan Rasa malu Yang ada Pada Diri Kita Sehingga Sirna Tidak Tersisa Sama Sekali Maka Kita Harus Kembali Memupuk Menumbuhkan Rasa malu Pada Diri Kita Masing-masing Kita Biasakan Diri Kita Untuk Menjadi Hamba Mumin Dan Muminah Yang Memiliki Rasa malu Yang Tinggi Itu Diajarkan Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita Sebagai Mumin Laki-laki Misalnya Laki-laki Harus Menjaga Awrat Karena Kita Malu Kepada Allah Malu Kepada Apa namanya Orang Lain Misalnya Laki-laki Ingin Berolahraga Menjalankan Perintah Rasulullah Sallallahu Wasallam Olahraga Renang Misalnya Renang Itu Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Namun Ketika Kita Melaksanakan Perintah Itu Harus Diingat Baik-baik Bahwa Kita Berenang Tidak Boleh Mengumbar Awrat Berenang Melaksanakan Perintah Rasul Tapi Jangan Mengumbar Awrat Lu bagaimana Berenang Kok Tidak Mengumbar Awrat Bagaimana Bisa Pasti Bisa Berenang Itu Tidak Mengumbar Awrat Laki-laki Jika Ingin Berenang Silahkan Tapi Tetap Menjaga Awrat Menjaga Pandangan Agar Jangan Melakukan Hal-hal Yang Haram Wanita Pun Demikian Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulullah Untuk Menjaga Awrat Maka Seorang Wanita Tidak Boleh Mengumbar Awrat Karena Dia Harus Memiliki Rasa Malu Yang Tinggi Kepada Allah Dia Jangan Sampai Menjadi Orang-orang Yang Kita Lihat Sekarang Ini Begitu Banyak Di Luar Begitu Banyak Di Jalan-jalan Di Pasar Begitu Banyak Orang-orang Atau Wanita Wanita Yang Merasa Bangga Bahkan Merasa Hebat Ketika Dia Berani Mengumbar Awrat Di Depan Umum Banyak Seperti Itu Sekarang Ketika Dia Berani Menggunakan Pakaian-pakaian Yang Mengumbar Awrat Di Depan Umum Di Pasar Dan Dia Dilihat Oleh Semua Orang Yang Ada Di Pasar Dia Merasa Senang Dia Merasa Oh Saya Luar Biasa Sampai Sampai Dilihat Oleh Semua Orang Yang Ada Di Pasar Dia Merasa Senang Bangga Bahkan Merasa Hebat Merasa Modern Merasa Maju Ketika Dia Berhasil Dan Berani Menjadi Orang Seperti Itu Bagaimana Bagaimana Orang Ketika Sedang Melakukan Maksiat Sekarang Itu Justru Merasa Bangga Maka Seperti Itu Harus Kita Sampaikan Kepada Anak Anak Kita Jika Di Jalan Anak Kita Melihat Yang Seperti Itu Kita Memiliki Anak Perempuan Melihat Dia Di Jalan Melihat Perempuan Lain Yang Mengumbar Awrat Harus Kita Sampaikan Kepada Anak Kita Itu Salah Tidak Boleh Kita Mengumbar Awrat Seperti Itu Harus Menutup Awrat Seperti Itu Bermaksiat Kepada Allah Jangan Sampai Karena Anak Kita Terlalu Sering Melihat Yang Seperti Itu Akhirnya Tertanam Di Benak Anak Kita Bahwa Itu Adalah Benar Akhirnya Dikira Anak Kita Bahwa Itu Adalah Benar Kita Harus Menanamkan Pada Diri Anak Kita Bahwa Itu Adalah Kesalahan Kamu Jangan Dikatakan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Hadith Ini Jika Tidak Malu Maka Lakukan Apa Saja Yang Kamu Mau Orang Itu Jika Tidak Malu Dia Akan Dengan Mudah Mengumbar Awrat Dia Akan Dengan Mudah Membicarakan Aib Orang Lain Dia Akan Mudah Memakan Yang Haram Meminum Yang Haram Orang Jika Tidak Malu Dia Akan Dengan Mudah Mengumbar Malu Oleh Karenanya Sebagai Orang Beriman Kita Harus Memiliki Sifat Malu Hal Hal Yang Tidak Bermanfaat Apalagi Berbau Maksiat Jangan Sampai Kita Lakukan Karena Kita Malu Kepada Allah Bagaimana Kesehatan Waktu Luang Kemudian Rejeki Yang Begitu Berlimpah Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Semuanya Namun Kemudian Kita Gunakan Itu Semua Untuk Bermaksiat Kepada Allah Maka Tentunya Itu Sangat Memalukan Bagi Kita Di Hadapan Allah Kemudian Bab Yang Terakhir Yang Kita Baca Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Masih Berkaitan Dengan Rasa Malu Tadi Kita Baca Bahwa Malu Itu Semuanya Baik Dijelaskan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Bahkan Malu Itu Menjadi Sumber Ketenangan Sumber Kewibawaan Dan Kehormatan Dan Kemudian Rasul Sallallahu Sallam Mengaitkan Dan Menjelaskan Bahwa Malu Itu Adalah Bagian Dari Iman Seorang Hamba Yang Beriman Maka Dia Memiliki Rasa Malu Yang Tinggi Nah Sekarang Akan Kita Baca Bahwa Ada Yang Dikecualikan Ada Tempat Ada Waktu Dimana Ketika Kita Ingin Mengetahui Kebenaran Kita Ingin Bertanya Tentang Kebenaran Dan Kebaikan Maka Jangan Sampai Kita Terhalangi Oleh Rasa Malu Itu Malu Yang Tercelah Atau Biasa Disebut Dengan Minder Minder Itu Rasa Malu Yang Tercelah Jangan Karena Alasan Rasa Malu Akhirnya Kita Tidak Mau Belajar Tentang Kebenaran Karena Disebutkan Bahwa Tidak Akan Mendapatkan Ilmu Dua Orang Dua Orang Yang Tidak Akan Pernah Mendapatkan Ilmu Dan Kebaikan Yaitu Orang Yang Pemalu Maksudnya Orang Yang Minder Orang Yang Tidak Berani Bertanya Dan Tidak Berani Mencari Kebenaran Karena Dihalangi Oleh Rasa Mindernya Dan Yang Kedua Mustakbir Orang Yang Sombong Orang Yang Sudah Merasa Hebat Orang Yang Sudah Merasa Mengetahui Segalanya Akhirnya Tidak Mau Belajar Dua Orang Itu Tidak Akan Pernah Mendapatkan Ilmu Nah Dalam Bab Selanjutnya Imam Bukhari Menyampaikan Bab Mala Yustahya Minal Hak Littafakuhi Fiddin Bab Yang Tidak Boleh Untuk Malu Malu Yang Tidak Boleh Yaitu Ketika Belajar Tentang Agama Malu Yang Tidak Boleh Yaitu Ketika Belajar Tentang Agama Belum Membawakan Disini Kurang Ada Tiga Hadith Yang Pertama Dari Ummu Salamah Radiyallahu Anha Kalat Belum Mengatakan Ja'at Ummu Sulaim Datang Kepada Rasulullah Dan Bertanya Ya Rasulullah Inna Allah La Yastahi Minal Hak Fahal Alal Mur'ati Ghuslun Ida Talamat Wahai Rasulullah Sallallahu Anha Sesungguhnya Allah Itu Tidak Malu Untuk Menyampaikan Kebenaran Maka Apakah Wajib Bagi Wanita Untuk Mandi Besar Jika Dia Mimpi Basah Rasulullah Sallallahu Anha Menjawab Iya Wajib Bagi Wanita Untuk Mandi Besar Jika Dia Melihat Ada Air Yang Keluar Maksudnya Ada Air Mani Yang Keluar Dari Kemaluannya Itu Contoh Pertama Bagaimana Pendahulu Kita Sahabiyah Umm Sulaim Radiyallahu Anha Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Anha Tentang Hal Yang Mungkin Dianggap Oleh Sebagian Orang Itu Tabu Untuk Ditanyakan Wanita Kok Bertanya Kepada Laki-laki Tentang Hal Yang Berkaitan Dengan Keluarnya Air Mani Itu Tidak Semua Wanita Itu Pede Menanyakan Hal Tersebut Tapi Umm Sulaim Mencontohkan Kepada Kita Semuanya Bahwa Sekalipun Hal itu Misalnya Dianggap Tabu Tapi Jika Itu Adalah Ilmu Maka Kita Harus Bertanya Jika Kita Tidak Mengetahui Hukumnya Tidak Mengetahui Keterangan Tentangnya Maka 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 Harus Bertanya Lihat Umm Sulaim Bertanya Tentang Wanita Yang Mimpi Basah Banyak Diantara Wanita Tidak Tau Kalau Wanita Itu Bisa Mimpi Basah Banyak Wanita Tidak Tau Kalau Wanita Itu Juga Bisa Mimpi Basah Dan Ditanyakan Kepada Rasulullah S.A.W. Langsung Jika Ada Wanita Mimpi Basah Apakah Wajib Mandi Besar Kata Beliau Ya Betul Wajib Mandi Besar Jika Memang Dia Melihat Air Mani Yang Keluar Artinya Yakin Bahwa Dia Itu Mimpi Basah Sehingga Keluar Air Mani Bukan Hanya Mimpi Saja Kalau Sekedar Mimpi Tapi Tidak Ada Mani Yang Keluar Maka Tidak Mewajibkan Untuk Mandi Besar Tapi Yang Kita Pelajari Sekarang Adalah Bagaimana Umm Sulaim Mencontohkan Bahwa Sekalipun Hal Itu Mungkin Dianggap Tabu Hal Yang Memalukan Tapi Karena Itu Berkaitan Dengan Ilmu Berkaitan Dengan Kebenaran Maka Beliau Berani Untuk Menanyakannya Langsung Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Para Wanita Begitu Jika Ada Hal Yang Berkaitan Dengan Dirinya Dengan Pribadinya Dan Dia Harus Bertanya Karena Harus Tahu Hukumnya Maka Dia Pun Tidak Boleh Malu Untuk Menanyakannya Tentunya Tetap Dengan Menjaga Adab Sepan Santun Dan Batasan Batasan Syarai Jika Ingin Bertanya Kepada Ustadz Misalnya Karena Bertanya Kepada Lawan Jenis Maka Harus Dijaga Adab Adab Tidak Boleh Dengan Melanggar Syariat Allah Kemudian Hadis Yang Kedua Yang Disebutkan Oleh Imam Bukhari Dalam Bab Ini Adalah Hadis Ibnu Umar Radiyallahu Anhumah Belum Menceritakan Kualan Nabi Sallallahu Anai Wasallam Nabi Sallallahu Anai Wasallam Bertanya Atau Bersabda Masalul Mu'mini Kama Sadish Jaratin Khadra La Yaskut Warakuha Wala Yatah Attu Perumpamaan Seorang Mu'min Itu Seperti Sebuah Pohon Yang Daunnya Berwarna Hijau Tidak Bisa Jatuh Daunnya Tidak Bisa Naam Tidak Bisa Runtuh Daunnya Dan Tidak Bisa Berserakan Seorang Mu'min Dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Perumpamaannya Seperti Sebuah Pohon Daunnya Hijau Dan Daunnya Tidak Bisa Gugur Tidak Bisa Berserakan Tidak Bisa Jatuh Naam Fa Qalil Qaum Maka Para sahabat Yang Hadir Disitu Menjawab Hiya Shajaratu Kaza Oh Itu Pohon Ini Hiya Shajaratu Kaza Ada Lagi Yang Lain Berkata Oh Itu Pohon Yang Ini Semuanya Menerkah Pohon Apakah Yang Dimaksud Oleh Rasulullah Sallallahu Anih Wasallam Fa Aratu An Akul Maka Aku Yaitu Ibnu Umar Radiyallahu Anhum Aku Ingin Menjawab Hiya Nakhlah Itu Adalah Pohon Kurma Wa Ana Gulam Shabun Tapi Pada Waktu Itu Aku Masih Anak Kecil Kita Tahu Bahwa Abdullah Bin Umar Termasuk Anak Anak Pemuda Pemudanya Sahabat Ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wafat Pun Beliau Itu Masih Muda Naam Fastahyaitu Maka Aku Malu Untuk Menjawab Karena Disitu Hadir Senior Senior Para Sahabat Senior Hadir Disitu Dan Karena Beliau Masih Muda Masih Belia Beliau Malu Untuk Menjawab Pertanyaan Rasulullah Sallallahu Tersebut Dan Ternyata Benar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Menyampaikan Hal Itu Kepada Umar Ben Khattab Bahwa Sebenarnya Dia Tahu Jawabannya Tapi Tidak Berani Tapi Dia Malu Untuk Menjawab Maka Umar Ben Khattab Mengatakan Andai Saja Kamu Tadi Menyampaikan Jawabanmu Maka Itu Lebih Aku Sukai Daripada Rasa Malumu Itu Naam Hadis Kedua Ini Pun Menunjukkan Bahwa Dalam Apa Namanya Momentum Ilmu Dalam Hal Dalam Majlis Ilmu Berkaitan Dengan Hal-hal Yaitu Yang Berbawa Ilmu Syara'i Kita Bertanya Ataupun Kita Mengetahui Kebenaran Dan Kebaikan Maka Kita Tidak Perlu Untuk Malu Atau Kita Tidak Boleh Merasa Minder Untuk Menyampaikannya Makanya Umar Ben Khattab Dalam Kisah Tadi Andai Saja Kamu Wahai Anakku Yaitu Menyampaikan Jawabannya Maka Itu Lebih Aku Sukai Daripada Kamu Merasa Malu Seperti Itu Maka Itu Menjadi Penguat Yang Kedua Setelah Hadis Yang Um Sulaim Tadi Bahwa Berkaitan Dengan Ilmu Kita Tidak Boleh Malu Malu Kita Tidak Boleh Minder Kita Tidak Boleh Takut Harus Berani Menyampaikan Dan Bertanya Tentang Kebenaran Dan Kebaikan Hadis Yang Terakhir Yang Kita Baca Pada Kesempatan Kali Ini Yaitu Hadis Anas 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 Bila Mengatakan Ada Seorang Wanita Seorang Sahabiyah Yang Datang Kepada Rasulullah Menawarkan Dirinya Untuk Dinikahi Rasulullah Sallallahu Anas Wanita Itu Berkata Wahai Rasul Apakah Anda Memiliki Kebutuhan Tentangku Atau Apakah Anda Ingin Untuk Menikahiku Maka Ketika Anaknya Anas Bin Malik Radulahu An Mengetahui Hal Tersebut Putrinya Anas Bin Malik Itu Mengatakan Betapa Tidak Punya Malunya Wanita Tersebut Putrinya Anas Bin Malik Mengetahui Hal Tersebut Komentar Betapa Tidak Punya Malu Wanita Tersebut Menawarkan Dirinya Kepada Rasulullah Sallallahu Anih Wasallam Fakal Maka Anas Bin Malik Radulahu Anhu Mengatakan Haya Khairun Minki Wanita Itu Lebih Baik Dari Kamu Wahai Putriku Aradat Ala Rasul Allah Sallallahu Anih Wasallam Nafsaha Karena Dia Telah Menawarkan Dirinya Kepada Rasulullah Sallallahu Anih Wasallam Yang Menjadi Penjelasan Atau Pendalilan Dari hadis itu Adalah Bahwa Wanita Tersebut Bahwa Sohabiyah Tersebut Datang Kepada Rasul Sallallahu Menawarkan Dirinya Kepada Beliau Untuk Dinikahi Dan Memang Menikah Dengan Rasul Sallallahu 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 Adalah Sebuah Kemuliaan Yang Luar Biasa Menjadi Istri Nabi Sallallahu 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 Sebuah Kemuliaan Dan Wanita Tersebut Ingin Menjadi Wanita Yang Mulia Nah Wanita Tersebut Ingin Menjadi Wanita Mulia Yang Menemani Rasulullah Sallallahu Di dunia Dan Di akhirat Menjadi Pendamping Hidupnya Orang Terbaik Menjadi Pendamping Hidupnya Makhluk Terbaik Yang Diciptakan Maka Itu Bukan Sebuah Keburukan Siapa Yang Tidak Ingin Menjadi Orang Terhormat Semua Kita Ingin Menjadi Orang Terhormat Ingin Menjadi Orang Mulia Ingin Menjadi Orang Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Salah Satu Jalan Salah Satu Cara Menjadi Orang Yang Terhormat Bagi Wanita Adalah Menjadi Istri Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Sohabiah Tersebut Ketika Menawarkan Dirinya Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Adalah Sebuah Kemuliaan Sebuah Kehormatan Nah Kau Muslim Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Hadis-hadis Yang disebutkan Oleh Imam Bukhari Rahimah Allah Ta'ala Dalam Kitab Sahih Beliau Tentang Sifat Malu Yang Dari Itu Semua Kita Simpulkan Bahwa Pertama Malu Itu Adalah Hal Yang Diperintahkan Oleh Allah Sallallahu Kedua Seorang Mumin Itu Harus Memiliki Rasa Malu Karena Rasa Malu Termasuk Bagian Dari Iman Semakin Baik Kualitas Iman Seseorang Maka Dia Akan Semakin Tinggi Rasa Malunya Kepada Allah Dan Kepada Sesama Manusia Yang Ketiga Malu Itu Menjadi Sumber Ketenangan Hidup Karena Orang Yang Malu Dia Meninggalkan Hal Yang Tidak Bermanfaat Sehingga Hidup Menjadi Tenang Dan Malu Itu Menjadi Sumber Kewibawaan Dan Kehormatan Karena Orang Memiliki Rasa Malu Akan Menjaga Lisannya Menjaga Matanya Hanya Untuk Melakukan Yang Baik Baik Sehingga Tidak Dipandang Sebelah Mata Oleh Orang Lain Seperti Orang Yang Mulut Ember Bahasa Kasarnya Begitu Apa Saja Dikatakan Diceritakan Sama Dia Orang Seperti Ini Tidak Akan Perangai Mulia Perangai Terpuji Yang Diajarkan Oleh Para Nabi Terdahulu Para Nabi Terdahulu Hingga Nabi Yang Terakhir Semuanya Mengajarkan Kepada Umatnya Untuk Memiliki Rasa Malu Bahkan Orang Orang Jahiliah Sekalipun Memiliki Rasa Malu Seperti Kisahnya Abu Sufyan Radiyallahu Anhu Tadi Maka Sebagai Seorang Mumin Kita Harus Memiliki Rasa Malu Lebih Besar Akhir Bab Tadi Bahwa Rasa Malu Yang Tercelah Yaitu Ketika Rasa Malu Menghalangi Seseorang Dari Kebenaran Rasa Malu Yang Menghalangi Pemiliknya Dari Kebenaran Dan Kebaikan Maka Itu Rasa Malu Yang Tercelah Dan Itu Rasa Malu Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Agama Islam Maka Kita Harus Menjadi Hamba Yang Pemalu Dan Sebagaimana Kita Sampaikan Tadi Bahwa Di Akhir Zaman Karena Kita Terbiasa Melihat Maksiat Di Jalan Di Televisi Dimanapun Di Handphone Kita Maka Seringkali Maksiat Yang Kita Lihat Dan Kita Dengar Itu Mengikis Rasa Malu Kita Kita Harus Memohon Kepada Allah Untuk Ditolong Dan Dimudahkan Kembali Menghidupkan Dan Menyuburkan Rasa Malu Yang Ada Pada Diri Kita Masing-masing Sehingga Dengan Rasa Malu Itu Kita Akan Menjadi Hamba Yang Taat Kepada Allah Menjadi Hamba Yang Baik Kepada Sesama Umat Manusia Tidak Mengganggu Orang Lain Tidak Merugikan Orang Lain Dan Kita Menjadi Hamba Yang Soleh Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Atas Segala Kekurangan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Subhanakallahumma Bihamdik Ashhadu Anla Ilaha Inla Anta Astaghfiruka Wa Atub Ilaik Wasallallahu Ala Nabihina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh